Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Ingra Nyanti. Masih ingatkan dengan rok lingkaran yang kita buat di video sebelumnya? Sekarang, kali ini saya akan mengajarkan teknik tie dye untuk mengubah rok polos menjadi bernemotik. Yuk, kita lihat prosesnya sekarang. Bahan yang digunakan, pewarna one text warna biru, karet gelang, 2 liter air, dan 1 sendok teh garam. Rok yang akan diberi warna, harus persentase kartunnya lebih banyak, seperti kanvas. Kemudian, rok tadi kita ikat dengan karet gelang untuk motif yang diinginkan. Sesuaikan dengan ide-ide kalian. Jangan lupa, mengikatnya harus kencang, supaya warna tidak masuk ke bagian yang tidak ingin diberi warna. Kita panaskan air, masukkan pewarna dan garam. Kemudian, kita aduk rata. Kemudian, kita masukkan rok tadi. Pastikan, rok terendam semuanya. Lalu, kita bolak-balik, supaya warnanya merata. Kita lakukan ini selama 30 menit dengan api kecil. Kalian jangan kaget jika melihat warnanya setua ini. Karena, nanti setelah direndam di air dingin, warnanya akan menjadi turun. Lalu, kita rendam selama 5 jam. Sekarang, kita buka karet-karetnya. Nah, motifnya seperti ini. Ini penampilan rok polos menjadi rok bermotif. Sekarang, kita akan mencoba teknik tie-dye yang lain. Rok yang akan kita tie-dye berwarna krim. Masih ingatkan dengan rok lingkaran yang kita buat di video sebelumnya. Bahan lain yang kita butuhkan adalah karet gelang. Dan, dua botol kecil pemutih. Bahan-bahan ini bisa kalian dapatkan dengan mudah. Selain itu, kita siapkan juga air di dalam ember. Pertama-tama, kita mulai dari bagian sisi rok seperti ini. Ambil bagian tengah-tengahnya. Lalu, kita ikat dengan karet. Kita buat ikatan karet seperti ini sebanyak 4 susun. Atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Kita kerjakan ikatan-ikatan karet ini di beberapa tempat. Jika motif lingkaran yang kita inginkan agak lebar, kita tambahkan lagi karet gelangnya. Jadi, double karet. Setelah semua selesai diikat, pastikan ikatan karetnya kencang. Kita siapkan air, lalu masukkan pemutihnya dan aduk rata. Masukkan rok tadi dan biarkan selama 30 menit. Atau sesuaikan dengan tingkat warna yang diinginkan. Lalu, kita bunting semua karetnya. Nah, hasil motifnya seperti ini. Warna krem tadi berubah menjadi pink muda. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kalian sudah bosan dengan baju-baju yang tidak membaki atau kena noda. Kalian bisa ubah dengan teknik tie-dye ini. Masih banyak motif motif tie-dye yang bisa kalian buat. Jadi, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Sekian. Terima kasih dan bye-bye. 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 Bye-bye.